Bahagia Pendekar Binal Jilid 28 Penjudi tinggal menjatuhkan pilihannya saja, bila pasang besar dan tepat, kontan mereka mendapat bayaran Jika pasang besar dan dadau keluar kecil, artinya mereka kalah, lalu ramailah orang bertekuk lutut menyembah serta suara pantat digebuk Keal pertaruhan ini sungguh sangat sederhana, cepat dan menyenangkan, juga unik Waktu itu Honwan Senkong sedang mengocok dadu Tampak bajunya hampir seluruhnya tak terkancing sehingga kelihatan simbar dadanya Rambutnya juga semrawut, tapi diikat dengan sebuah handruk yang sudah kotor dan tentu saja berbau Mukanya juga kotor berminyak, matanya merah, tampangnya itu lebih mirip seorang jagal babi Di depan Honwan Senkong tertaruh beberapa potong bakpao yang cuma digerogot satu dua kali saja, lalu ditaruh sehingga kelihatan daging yang terselip di tengah bakpao itu Jelas kelihatan Honwan Senkong tidak cuma kurang tidur, bahkan juga tidak sempat makan, hal ini terbukti setiap bakpao itu hanya digigit satu kali lalu ditaruh begitu saja Walaupun keadaannya kelihatan serba konyol, namun semangat tempurnya tetap berkobar-kobar Dia masih berteriak-teriak dengan gembiranya, meski suaranya sudah serak tapi masih terus berkoar Hanya memandangnya sekejap saja Pak Hai Sim lantas tertawa geli, katanya, apa artinya Kher berjudi begini? Hakikatnya seperti tersiksa hidup-hidup Kau anggap dia tersiksa, tapi dia sendiri justru merasa puas, kata Tu Kyo Kyo dengan tertawa Setan judi, asalkan ada uang untuk bertaruh, sekalipun kasuruh dia berjudi di dalam kakus juga takkan dirasakan baunya Sambil bicara, yang diperhatikan Tu Kyo Kyo adalah orang yang duduk di samping Honwan Senkong Akhirnya Pak Hai Sim juga ikut memandang ke sana Orang ini memang kurus kecil dan hitam, mukanya tidak menarik, namun matanya yang nerah karena kurang tidur itu tetap mencorong terang Apakah pernah kau lihat bocah ini? tanya Tio Kyo Pak Hai Sim termenung sejenak, jawabnya kemudian, rasanya seperti pernah melihatnya Siapa dia? tanya Tio Kyo pula Kembali Pak Hai Sim berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tertawa, sudah tidak teringat lagi sekarang Tio Kyo Kyo melotot dengan dongkol Dalam pada itu terdengar Honwan Senkong lagi berteriak, ayo anak kura-kura, lekas pasang Ayo pasang lekas Maka ramailah pasangan jatuh dilemparkan ke meja, ada yang pilih besar, ada yang pasang kecil Macam-macam juga benda yang dibuat tanda pasangan, ada beberapa keping macu uang tembaga, ada yang cuma taruh dua potong batu kecil, malahan ada yang menggunakan secari kertas dan diberi angka jumlah pasangannya Di samping meja sana tampak dua orang sedang menyembah tiada henti-hentinya, mungkin mereka kalah terlalu banyak sehingga mereka pun harus bayar banyak dengan menyembah Sambil mengocok dadu dalam mangkuk butut, Honwan Senkong juga terus berteriak-teriak, ayo pasang, lekas, segera akan ku buka Terdengar suara dadu yang terkocok dan menggelinding di dalam mangkuk, lelaki hitam kurus kecil di samping Honwan Senkong hanya melotot saja dengan butiran keringat memenuhi dahinya Mendadak Honwan Senkong berteriak, stop pasangan, buka lalu dibukalah tutup mangkuk Serentak terdengar suara gemuruh orang banyak, ada yang menggerutu, ada yang bersorak gembira, seorang berteriak, aha, tujuh, kecil, tepat pasang aku Honwan Senkong juga berseru, satu dua empat, tujuh, kecil Yang kena boleh terima uang, yang kalah lekas menyembah, anak kura-kura Lalu ia comot suatu pasangan di bagian besar yang berarti kalah, dia menghitung-hitung jumlah meter uangnya sembari berkata Sialan, lima puluh, kamu anak kura-kura juga berani mengincar lima puluh tahil perak dariku dan sekarang baru kau tahu rasa Ayo siapa yang pasang, lekas maju dan menyembah lima puluh kali Berulang-ulang ia tanya, tapi tiada seorang pun yang mengaku Diam-diam Hai Sim tertawa dan membisiki Tukuyo-Tukuyo, sekali ini Oke Tukuyo telah tertipu Orang bertaruh dengan cek kosong, kalau menang terima bayaran, jika kalah tidak mengaku, memangnya siapa yang tahu Belum habis ucapannya sekonyong-konyong lelaki kurus kecil itu melompat ke atas Ia mengapung seperti seekor burung raksasa terbang di udara, sekali mengitar segera rambut seseorang dicambaknya Keruan orang itu menjerit kaget dan takut, bukan, bukan pasanganku, bukan aku Tapi sekali lelaki kurus kecil itu menutul kakinya di pundak salah seorang penjudi, dengan enteng sekali ia mengapung lebih tinggi lagi, berbareng orang yang di jambaknya itu pun terangkat dan ser, ia terus melayang kembali ke tempatnya semula Terkesiap juga Tukuyo-Tukuyo, katanya, bagus amat ginkangnya Mau tak mau Pak Hai Sim juga memuji, ya, memang boleh juga Bukan saja ginkangnya hebat, bahkan gerakannya sangat aneh, sungguh tak pernah kulihat, ucap Tukuyo-Tukuyo sambil berpikir Pak Hai Sim menjawab, rasanya kita pernah melihatnya, cuma Cuma sekarang tidak ingat lagi, begitu bukan jenge Tio Kiao He he, memang betul, kata Pak Hai Sim sambil menyongir Sementara itu si kurus kecil telah membanting orang yang dijambaknya tadi ke meja Orang itu berbaju hijau dan bertampang kriminal, kedua pelipisnya ditempeli koyok, mungkin kepala selalu pusing melulu Namun begitu dia tetap berteriak menyangkal, bukan, bukan aku, cuan keliru Mendadak Han Wan Seng Kong merayahnya, bentaknya dengan gusar, keparat Kau anak kura-kura ini mengira macu bapakmu ini sudah lamur? Mengapa tidak kau cari tahu pada orang-orang yang hadir di sini Bila kah locu, aku bapakmu, pernah salah lihat sembari bicara ia bertambah marah Kontan ia menampar dan memaki pula, bangsat, orang judi boleh main licik care apapun juga Tapi tidak boleh main curang, masa peraturan begini saja tidak paham dan berani berjudi kemari Pergilah kau, enyah ke tempat makmu sana Sekali ayun tangan, kontan Han Wan Seng Kong melemparkan orang itu jauh melampaui kepala orang banyak Dengan contoh ini, maka tiada seorang pun yang berani mencurang lagi Yang kalah juga segera berlutut dan menyembah sehingga ramai lagi Bunyi kepala dibentur-benturkan ke lantai Ditambah lagi gelap tertawa Han Wan Seng Kong, maka suasana tambah riuh Chu Kiyo Kiyo menggeleng-geleng, ucapnya dengan tertawa Kukira julukan Oke Tukui sekarang perlu diganti Ganti apa tanya Pek Hai Sim Menurut Kiyo Berjudi ini, julukannya lebih tepat diganti menjadi Hang Tukui Setan judi gila, kata Chu Kiyo Kiyo dengan tertawa Sesungguhnya seorang kalau sudah keranjingan judi, lambat atau cepat Akhirnya juga pasti akan menjadi gila, kata Kiyo Kiyo pula Maka bila kelak Han Wan Seng Kong berubah menjadi gila sungguh-sungguh Tentu aku takkan heran Memang, sejak dulu-dulu seharusnya dia sudah gila, Tukas Pek Hai Sim Yang aneh ialah si hitam kecil ini mengapa juga ikut gila-gilaan dengan dia kata Kiyo Kiyo pula Apakah harta mereka ini jatuh dari langit secara mendadak setelah merandek sejenak dan tertawa Lalu ia menyambung, bisa juga lantaran bocah ini masih muda dan belum berpengalaman Belum tahu apa artinya uang Bila mana dia sudah berusia seperti diriku barulah dia akan paham bahwa di dunia ini tiada benda lain lagi yang lebih menyenangkan daripada uang Memang betul, selalu pegang uang jauh lebih baik daripada anak kandung Ucap Pek Hai Sim dengan tertawa Orang yang belum berumur 50 memang tidak paham arti pemau ini Kiyo Kiyo mendelik, katanya Jadi kau anggap aku sudah berumur 50, padahal tahun ini aku baru 38 Haha, tahun yang lalu kau mengaku 39, kenapa tahun ini malah berubah menjadi 38? Tanya Pek Hai Sim dengan tertawa Lelaki yang pintar harus tahu bahwa perempuan yang sudah berumur 30 tahun Paling sedikit usianya akan berhenti 5 tahun Jawab Tsu Kiyo Kiyo dengan sungguh-sungguh Apabila umurnya mencapai 40 tahun, maka usianya harus dihitung mundur ke belakang Belum lagi Pek Hai Sim menanggapi, terdengar Han Wan Sem Kong sedang berteriak-teriak pula Ayo, anak kura-kura, lekas pasang, sudah taruh seluruhnya Ayo, segera buka lagi Break, dia taruh mangkuknya di meja dan segera hendak mengangkat tutupnya Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berseru, nanti dulu, tunggu Suara itu sangat nyaring dan merdu, jelas suara seorang perempuan Kedengarannya pembicaraan itu berada di luar pintu, tapi sekata demi sekata berkumandang ke dalam sehingga suara ribut orang banyak teratasi Han Wan Sem Kong tertawa lebar dan berseru Menurut peraturan kasino, kau datang terlambat, silakan pasang saja pada pembukaan berikutnya Tapi aku menjadi tertarik oleh suaramu yang enak didengar, maka bolahlah ku tunggu sebentar padamu Terima kasih jawab suara merdu tadi dengan tertawa Suara tertawanya jauh lebih enak didengar daripada suara ucapannya Semua orang jadi ingin tahu bagaimana macamnya si pendatang ini Selagi semua orang berpaling kesana, terdengar suara orang lelaki membentak, minggir Beri jalan Menyusu lantas terlihat lima enam orang lelaki kekar berbaju mentereng menerjang masuk dengan memegang cambuk Penjudi yang datang ke sini rata-rata adalah kaum pencoleng yang suka cari perkara Mana mereka mau memberi jalan pada pendatang belakangan Tentu saja sebagian besar di antara mereka lantas menggerutu dan melotot Tapi demi melihat perawakan beberapa lelaki kekar itu dan perbawanya Seketika mereka mengkeret dan beramai-ramai menyingkir memberi jalan Dengan bertolak pinggang beberapa lelaki berbaju indah itu lantas berdiri di kedua sisi jalan yang diluangkan itu Sehingga orang ramai semakin terdesak ke pojok Tidak terkecuali Tsu Kiyo Kiyo dan Pek Hai Sim juga terdorong ke belakang Tentu saja Pek Hai Sim sangat mendongkol, omelnya, keparat, biarku hajar adat kepada mereka Sorot Metsu Kiyo Kiyo tampak gemerdak, katanya dengan tertawa Nanti dulu, jika kau ingin menonton permainan yang menarik, paling baik berdiri saja di situ dan jangan banyak tingkah Tengah bicara, dari luar muncul pula empat lelaki kekar berseragam sama seperti yang duluan Dua di antaranya menggotong sebuah peti besar, bobot peti tampaknya sangat berat Peti besar itu digotong ke depan meja judi dan ditaruh Lalu orang-orang itu menyurut mundur dan berdiri di samping dengan pentang kelek Biji metohonwan semkong mengerling kian kemari, katanya kemudian sambil terbahak Hahaha, sungguh tidak nyana kelenteng kecilku ini mendapat kunjungan malaikat besar Lalu dia tepuk keras-keras pundak si hitam kecil dan berseru Saudaraku, bukankah kau selalu menggerundel bahwa perjudian ini tak dapat memuaskan selamu? Nah, sekarang tampaknya kau pasti akan puas, kau akan ketemu tandingan setimpal Namun si hitam tidak menampilkan perasaan apa-apa dan juga tidak bersuara Jika matanya tidak terbuka, orang lain tentu akan mengira dia sedang tidur Pada saat itulah tiga nyonya muda cantik tampak muncul dengan gayanya yang menarik Suasana dalam ruangan kasino biasanya sangat berisik Tapi begitu ketiga nyonya cantik itu muncul, seketika keadaan berubah menjadi hening Suara sedikit saja tidak ada, setiap orang sama melongo dengan pandangan melenggong Sampai bernapas pun seperti terhenti Matelumlah, ketiga nyonya muda itu sesungguhnya memang teramat cantik Terutama senyuman mereka, bisa bikin orang mati lemas Ketiga nyonya itu berwajah hampir serupa Sama-sama beraut muka daun sirih, mulut kecil, alis lentik, berpupur tipis Tampaknya mereka adalah bersaudara Sanggul mereka digelung dengan model yang digemari pada zaman itu Sanggul yang hitam ikal itu hanya dihiasi tusuk kundai mutiara kembang goyang Baju mereka pun tidak terlalu mencolok, tapi ukurannya pas dan serasi, mereka tidak memakai hiasan kepala, juga tidak pakai perhiasan tangan Namun setiap orang yang melihatnya segera akan tahu bahwa mereka pasti bukan sembelarang orang, sebab kecantikan mereka sudah cukup menjelaskan derajat mereka Jangankan di kota kecil ini, sekalipun di kota raja juga jarang ada nyonya secantik ini Keruan semua orang sama melongo kesima memandangi mereka Lebih-lebih manusia bejat sebagai pekhai sim Ia pun melotot dengan mulut ternganga sehingga air liur hampir menetes keluar Napas pun terengah-engah dengan lidah setengah terjulur, macamnya itu mengingatkan orang kepada seekor anjing herder jantan yang lagi berakhir di musim kawin Awas, jangan timbul pikiranmu yang tidak senonoh Demikian Tsu Kiyo Kiyo memperingatkannya dengan tertawa Kukira kau harus prihatin, jika kau bermaksud menggerayangi ketiga orang ini, maka celakalah kau Memangnya kenapa tanya pekhai sim Apakah kau kira mereka itu boleh direcoki? Memangnya siapa mereka? Kenapa mesti takut? Walaupun belum diketahui asal-lusul mereka, tapi dapatku pastikan mereka pasti bukan makanan empuk, ujar Kiyo Kiyo Jika kau tidak percaya, tunggu dan lihat sebentar lagi, bukan mustahil hari ini Oketukui juga akan terjungkal habis-habisan Kecuali warna pakaian mereka yang berbeda, hakikatnya bentuk ketiga nyonya muda itu seolah-olah dilahirkan dari suatu cetakan yang sama, bukan saja wajah mereka mirip satu sama lain, bahkan sama jalannya, gayanya, lenggang-lenggoknya, semuanya serupa Sementara itu mereka sudah tiba di depan Hon Wan Seng Kong dan sama tertawa manis Si baju ungu yang berdiri di tengah lantas berkata, maaf jika cuan telah menunggu cukup lama Oh, tidak apa-apa, sudah lama sekali aku tidak pernah bertaruhan dengan perempuan cantik, biarpun menunggu lagi lebih lama juga bukan soal, jawab Hon Wan Seng Kong dengan tertawa Ucapannya sekali ini tidak diselingi lagi dengan anak kura-kura dan sebagainya, sungguh boleh dikatakan luar biasa Diam-diam Pek Hai Sim merasa geli, katanya kiranya setan judi suka perempuan cantik Ah, ini kan belum mulai, ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan tersenyum Sebentar bila pertaruhan sudah dimulai, yang terlihat olehnya hanya biji dadu yang lagi menggelinding, mana dia kenal perempuan cantik apa segala Betul, serigala bermulut besar itu hanya mengincar dagingnya yang empuk bila melihat wanita cantik, sedangkan Oketukui hanya mengincar hartanya Cuma aku saja yang tahu kera bagaimana harus bercumbu rayu dengan perempuan cantik Dalam pada itu beberapa lelaki kekartadi sudah membawakan tiga kursi dan menyilakan ketiga nyonya cantik itu duduk Han Wan Seng Kong bertepuk tangan, katanya, baik, sekarang silakan nona-nona mulai pasang Si baju ungu menganggu kepada seorang lelaki kekari yang berdiri di sampingnya, cepat orang itu membuka peti Seketika pandangan semua orang menjadi silau Isi peti ternyata lantakan parak melulu Seketika mata Han Wan Seng Kong juga terbeliak, serunya dengan tertawa Ah, rupanya nona-nona sengaja hendak bertaruh sungguh-sungguh Sekarang kalian benar-benar mendapatkan lawan yang setimpal berhadapan denganku Si baju ungu lantas bertanya, pasangan pakai limit tidak di sini? Tidak, jangan khawatir, silakan pasang sesukamu Bandar pasti bayar tanpa kurang sepeserpun Seru Han Wan Seng Kong dengan bergelak Bagus, ucap sinyonya baju ungu Segera ia memberi tanda dan berseru, goban, besar Begitu terdengar goban atau lima laksa alias lima puluh ribu tahil perak Seketika semua orang mengira telinga sendiri yang tidak beres Akan tetapi buktinya tak terpampang di depan mereka Lelaki kekarta di benar-benar mengeluarkan lima laksa tahil dari peti dan didorong ke atas meja Dengan heran Pek Hai Sim tanya Tu Kiao Kiao, kau kira ketiga nyonya cantik ini benar-benar datang untuk berjudi? Kiao Kiao menggeleng, katanya, orang macam mereka ini, seandainya kecanduan judi juga takkan datang ke sini Habis, apakah kedatangan mereka ini sengaja hendak mencari perkara pada Oketukui tanya Pek Hai Sim pula Sekarang aku pun belum dapat menerka maksud tujuan kedatangan mereka, kata Kiao Kiao Lihat saja sebentar lagi, yang jelas hari ini Oketukui pasti tak bisa gembira lagi Dalam pada itu si hitam kecil tadi seakan-akan terjaga bangun dari lamunannya Wajahnya yang hitam itu pun bercahaya kemerah-merahan Lebih-lebih honwan semkong, ia malah terus menggosok-gosok kepalan dan berteriak-teriak, bagus, bagus Semakin banyak taruhannya, semakin marem Habis itu ia lantas angkat mangkuk dadu dan diguncang keras-keras sambil berkata, stop pasangan Buka Waktu tutup mangkuk tersingkap, biji dadu mengunjuk 1-2-2 Seketika bergemuruhlah suara orang banyak, 5, kecil, bandar menang Tapi nyonya cantik baju ungu sama sekali tidak berkedip Kekalahan 5 laksatah hilperak itu baginya seperti 5 ketip saja Kembali ia memberi tanda dan berucap dengan hambar, goban lagi, tetap besar Betul, seru honwan semkong dengan bergelap tertawa Baru satu kali, uber terus Guncang lagi Segera ia angkat mangkuk dan dikocok lagi Setelah berteriak stop pasangan, lalu tutup mangkuk dibuka Sekali ini dadunya agak kecil, 2 biji sudah memperlihatkan titik 3 dan 5 Ini berarti berjumlah 8 Tinggal dadu ketiga masih menggelinding perlahan Asalkan jatuh pada titik 2 dan selebihnya Maka jumlahnya pasti di atas 10 dan ini berarti besar dan berarti pula kemenangan bagi sinyonya jelita Tapi dadu itu seakan-akan kesetanan, sudah jelas akan jatuh pada 3 titik Mendadak bergulir pula sehingga jatuh pada 1 titik Dengan demikian jumlahnya menjadi 9 dan ini berarti kecil dan tetap dimenangkan oleh bandar Keruan suasana menjadi gempar, banyak penonton yang menggerutu dan penasaran bagi nyonya cantik berbaju ungu itu Namun nyonya jelita itu tetap tenang-tenang saja Kembali ia beri tanda pasangan Berturut-turut 6 kali ia pasang besar tapi berturut-turut 6 kali pula dadu yang keluar adalah kecil Isi kedua petinya sudah terkuras separoh, penonton ikut berkeringat bagi yang kalah Tapi nyonya baju ungu itu tetap tenang saja Keduanya nyonya jelita yang lain juga sama tenangnya Mereka tetap mengulung senyum tanpa berbicara dan juga tidak berkerut kening Bahkan gaya duduk mereka tidak berubah Sudah tentu yang paling senang adalah Honwan Senkong Wajahnya bercahaya gembira Ia tertawa dan berseru Ayo, uber lagi, masih ada ketujuh kalinya? Masih sisa berapa tanya sinyonya baju ungu kepada pengiringnya Masih 20 laksa, jawab lelaki kekar tadi Baik, pasangkan seluruhnya ucap sinyonya dengan acuh-ta'acuh Lelaki kekar itu mengiakan dan mengeluarkan seluruh isi peti Tanyanya kemudian, pasang besar atau kecil jelas suaranya agak gemetar Keringat pun memenuhi dahinya Dari bibir sinyonya yang merah tipis itu hanya tercetus suara lirih, besar Dia tetap pasang besar tanpa gentar Keruan penonton lantas gempar di tengah suara guncangan dadu yang dikocok Honwan Senkong Ketika mangkuk dadu sudah ditaruh di atas meja Suasana lantas sunyi senyap seketika Semua orang ikut menahan nafas Sekali ini agaknya Honwan Senkong juga agak tegang Ia sampai lupa berteriak setop pasangan Kedua tangannya mendekat mangkuk Matanya terbelalak memandang sinyonya baju ungu Kemudian ia tanya Kau benar-benar tetap pasang besar? Ya, besar, jawab sinyonya dengan tak ajuh Si kurus hitam di samping Honwan Senkong juga ikut terbelalak Tanpa berkedip ia memandangi tangan sekutunya Baik, sungguh hebat kau Kata Honwan Senkong kemudian terus menambahkan Buka Berpuluh pasang netu sama melotot ke arah tangan Honwan Senkong Penonton di belakang yang tak dapat melihat jelas berdasarkan ke depan Mendadak Honwan Senkong angkat tutup mangkuk Sekali ini mangkuk itu seperti benda yang maha berat dan oketukui Seperti mengerahkan sepenuh tenaganya Tapi jumlah titik ketiga biji dadu tetap jatuh pada kecil Sekali ini Honwan Senkong sendiri juga melenggong Dan hampir tidak percaya pada matanya sendiri Sungguh ia heran sekali Mengapa begini besar rezeki sendiri sehingga berturut-turut titik dadu seri kecil tujuh kali Serentak penonton menjadi gempar pula dan banyak ikut kelegetun Namun ketiganya itu tetap tidak memperlihatkan rasa kesal Bahkan kembang goyang tusuk kundai mereka juga tidak bergerak sedikit pun Ketiganya hanya melirik sekejap saja pada dadu Lalu berbangkit tanpa bicara apa-apa mereka terus membalik tubuh dan berangkat pergi Ah, jangan terburu-buru pergi, para nona Seru Honwan Senkong tiba-tiba Chuan ingin memberi petunjuk apalagi tanya si baju ungu sambil menoleh Dengan tertawa Honwan Senkong berkata Sudah berpuluh tahun aku berjudi dan menjelajah seluruh dunia Kecuali si tua raja boleh dikatakan pernah ku hadapi lawan macam apapun Tapi kera bertaruh sedemikian menyenangkan Sungguh tak pernah kulihat meski setan judi seperti diriku ini Terima kasih, kata sinyonya baju ungu dengan tersenyum Penjudi seperti nona sungguh jarang ada di dunia ini Kalau tidak boleh dikatakan sukar dicari, kata Honwan Senkong pula Seorang setan judi kalau ketemu lawan seperti nona dan dilepaskan begitu saja Maka berdu salah setan judi itu dan dia pasti akan masuk neraka Memangnya kau masih ingin bertaruh dengan kami tanya sinyonya baju ungu Masa nona-nona tidak ingin memulihkan modal tanya Honwan Senkong dengan tertawa Sinyonya baju ungu tertawa, ucapnya, cuma sayang modal kami sudah ludes Biarlah lain hari kita taruhan lagi Tiba-tiba Honwan Senkong berkata pula, menurut peraturan kasino Pertaruhan harus dilakukan dengan kontan dan tiada utang-priutang Tapi terhadap pelangganan sebagai nona tentu dapat dikecualikan Mendadak ia mengebrak meja dan menambahkan, silakan pasang saja Betapa banyak nona ingin bertaruh, sebutkan saja jumlahnya dan jadilah Sinyonya baju ungu melirik sekejap kepada kedua saudaranya Ucapnya kemudian dengan tertawa, masa engkau mempercayai kami? Asalkan nona masih mau bertaruh, apa yang mesti ku khawatirkan lagi? Mustahil kalian akan anglap wangku ujar Honwan Senkong tertawa Sinyonya baju ungu itu berpikir sejenak Lalu ketiga orang saling mengedip Akhirnya mereka putar balik dan mendekati meja judi pula Diam-diam tu kiaw kiaw memisik Pak Hai Sim Sejak tadi sudah kuduga oke tu kui pasti takkan melepaskan mereka Tampaknya ketiga nyonya cantik ini masih hijau Mereka tidak tahu kerusatan judi meneruskan orang Kata Pak Hai Sim Memulihkan modal Hah, jika ini yang mereka harapkan Kukira sebentar celana mereka pun harus dilepas Memangnya kau kira mereka benar-benar ingin memulihkan modal mereka yang sudah ludes itu Tanya tu kiaw kiaw Bukan untuk memulihkan kekalahan tadi Habis untuk apa jawab Pak Hai Sim Tadi kau malah mengira mereka hendak mencari perkara kepada oke tu kui Nyatanya sehabis kalah ludes segera mereka hendak pergi Mana ada tanda-tanda hendak mencari perkara? Tsu kiaw kiaw hanya tertawa saja dan tidak menanggapi lagi Dalam pada itu nampak Han Wan Sam Kong sedang garuk-garuk kepala dengan tertawa gembira Katanya sekali ini Nona hendak pasang berapa? Dengan tertawa si Nona baju ungu menjawab Meski kau percaya penuh pada kami Tapi kami tidak ingin melanggar peraturan judi Apalagi, kalau cuma omong kosong belaka Kurang semangat rasanya Hahaha, bagus, bagus, memang betul Para Nona benar-benar penjudi sejati Seru Han Wan Sam Kong dengan terbahak-bahak Mendadak ia berhenti tertawa dan bertanya dengan matlah Terbelalak, tapi modal yang Nona bawakan sudah kalah ludes tadi? Meski harta kami sudah kalah ludes Tapi orangnya kan belum sampai ikut ludes Ucap sinyonya baju ungu dengan hambar Orangnya melengak juga Han Wan Sam Kong Ia tidak tahu apa arti ucapannya sinyonya Dengan tersenyum lantas sinyonya baju ungu itu menjelaskan Orang, terkadangkan boleh dijadikan barang taruan Apabila setan judi sudah memegang kartu bagus Maka segala apapun tidak sayang untuk dipertaruhkan Chuan sudah berjudi selama berpuluh tahun Masa tidak tahu kebiasaan itu? Han Wan Sam Kong bergelak tertawa Katanya benar, memang benar Sungguh tak tersangka Kera bertaruh para Nona lebih berpengalaman daripada ku Nah, tentunya kau tahu Bila mana lelaki sudah kalah habis-habisan Seringkali istrinya sekaligus ikut dipertaruhkan Kata sinyonya baju ungu Bagi kami orang perempuan dengan sendirinya tak dapat mempertaruhkan dirinya sendiri Haha, bagus, bagus seru Han Wan Sam Kong dengan bertepuk tertawa Sudah rata ku jelajangi dunia ini Baru sekarang aku benar-benar ketemu tandingan Lalu ia gosok-gosok tangannya dan bertanya Nah, Kera bagaimana Nona ingin bertaruh? Silakan bicara saja, pasti akan kulayani Kera bertaruh kami pun sangat sederhana Jawab sinyonya baju ungu Seperti aturan umum, juga pasang satu mendapat satu Pasang satu apa? Tanya Han Wan Sam Kong sambil berkedip-kedip heran Pasang satu orang kata sinyonya Han Wan Sam Kong mengerling sekejap atas diri Ketiga nyonya jelita itu lalu bergelak tertawa dan berkata Tapi kalau kami diharuskan membayar orang seperti nyonya-nyonya Betapapun kami tidak sanggup Yang kita pertaruhkan sudah tentu terbatas pada orang yang berhadapan di sini Kata sinyonya berbaju ungu Bila kami menang, cukup salah satu di antara kalian ikut pergi bersama kami Seketika Han Wan Sam Kong melotot bingung Tanyanya kemudian Dan kalau Nona kalah, lalu bagaimana? Nyonya baju ungu tersenyum Jawabnya, jika kami kalah Dengan sendirinya salah satu di antara kami juga akan ikut bersama kalian Penjelasan itu seketika membuat geger pula Para penonton sama merasa ke pertaruhan demikian Hakikatnya terlalu menguntungkan pihak Han Wan Sam Kong Kalah atau menang pada hakikatnya boleh dikatakan tiada ruginya Coba bayangkan, jika menang Secara otomatis mereka akan mendapatkan istri cantik Sebaliknya kalau kalah Siapa yang akan dipilih ikut pergi bersama ketiga nyonya cantik itu Kan juga berarti akan menuju ke surga impian Pek Ahai Sim jadi melotot mendengar ker pertaruhan gajil itu Omennya, masa ketiga nyonya cantik ini telah penujui Oketukui Kalau tidak mengapa mereka menghendaki pertaruhan ker begini? Ya, sekarang aku pun makin bingung dan tidak tahu apa maksud tujuan kedatangan mereka ini Ujar Tukyau Kiyau Terdengar Han Wan Sam Kong lagi tertawa dan berteriak Bagus, cocok, sungguh bagus Jadi kau setuju ker pertaruhan kami Tanya si nyonya baju ungu Tentu saja, masa tidak setuju jawab Han Wan Sam Kong Tanya dulu Kong Simu itu, apakah dia juga setuju si nyonya menegas? Pertanyaan ini ditujukan kepada Han Wan Sam Kong Tapi pandangannya beralih ke arah si hitam kurus yang sejak tadi tetap bungkam saja Kecuali pada waktu mangkuk dadu dibuka Sedikit banyak akan kelihatan air mukanya yang ikut prihatin dan juga menyorotkan sinar mati yang bersemangat Lebih dari itu ia tetap duduk termangu saja Teng sekejap, katanya pula, tapi aku tetap ingin mendengar sendiri persetujuannya Han Wan Sam Kong menepuk pundak si hitam kurus itu dan berkata Baiklah, boleh kau menyatakan sendiri persetujuanmu Si hitam kurus seperti baru terjaga dari impian Dengan bingung ia memandang sekitarnya dan berkata Setuju apa? Jika kita kalah, maukah kau ikut pergi bersama mereka? Tanya Han Wan Sam Kong Tanpa pikir sama sekali si hitam kurus lantas menjawab Setuju Akan tetapi si nyonya baju ungu lantas menambahkan Kemana pun kau harus ikut, kau setuju?